Tuhan atas malam hari ini. Kayak bersyukur atas hidup kami, Tuhan. Kayak bersyukur atas tiap kampus demi kampus, Tuhan. Kayak bersyukur atas tiap bangsa kami. Kayak bersyukur atas kota kami. Kayak bersyukur atas hidup kami. Amin tahu, tidak ada kejadian terbesar di dalam hidup kami selain kejadian Yesus mati bagi kami. Selain Yesus mati bagi kami. Selain Yesus mati untuk keluarga kami. Selain Yesus mati untuk kota kami. Selain Yesus mati untuk bangsa dan negeri kami. Kayak bersyukur Bapak. Sebab engkau lah layak-alah yang layak untuk menerima segala pujian. Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima persembahan hidup kami. Kayak menyerahkan hidup kami. Mungkin malam hari ini kami datang sebagai seorang manusia yang kotor. Mungkin kami datang sebagai manusia yang pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Mungkin kami tahu, mungkin banyak beberapa dari kami yang mungkin kehilangan visi dari Allah. Kayak kehilangan passion untuk melayani. Kayak malam hari ini kayak mau belajar memberikan yang, bukan hanya yang terbaik, tapi kami juga mau belajar memberikan yang terburuk. Karena kami tahu ketika kami datang apa adanya. Kami pun melihat Tuhan yang apa adanya. Kami siapkan hati kami. Haleluya. 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 Oh, Alleluia, Alleluia, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Hallelujah, Lord. Oh, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Oh, You are the answer for me, You are the answer for me. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Kami menguji kebesaran-Mu Acai Tuhan Acai Tuhan 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 Mari setiap hapus Kita menyatakan Kami menguji kebesaran-Mu Acai Tuhan 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 Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus, you are Oh, aleluia 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 Amin Ya, salam teman-teman Sebelum kita melanjutkan ujian penyembahan kita Ada teman kita yang mau kesaksian Iya Namanya Mas Gaby Baru semester 3 Aku pertama kali ikut to hope Itu kelas 3 SMK Aku ikut to hope itu kan Pertamanya ikut PMK conference dulu di tahun 2018 2018 Itu kalau teman-teman yang dulu ikut PMK conference Itu masih ingat yang orang yang maju ke depan waktu dapat Instagram terfavorit Atau yang pernah semprit-sempritan Itu aku Mau kesaksian apa namanya ya Dimana di Uhab itu bukan sebatas Berdoa Tapi kita di Uhab Kita juga Bertumbuh teman-teman Banyak hal yang aku dapetin selama di Uhab sih teman-teman Dimana aku didewasakan Aku ditegur Aku di Aku ditegur Aku didewasakan Aku dibentuk Dari Uhab Banyak kegagalan Banyak kecacatan yang aku Dipangkas dalam Uhab sih Dari mulai Pindah-pindah komunitas Teman-teman aku belajar Teman-teman aku belajar Kalau kita tuh cuma Kalau kita cuma punya api Itu tuh tidak Tidak selalu benar Kalau kita cuma aktif di persekutuan Tapi kita selalu pindah-pindah persekutuan itu tidak selalu benar Yang benar adalah kita Tertanam di sebuah komunitas sih teman-teman Jadi Dimana Di Uhab ini aku banyak sekali Di progres aku banyak sekali Ditegur Aku banyak sekali Didewasakan Banyak sekali Menerima teguran dari Mas Den Mulai dari Kadang Belajar buat taat Belajar buat tunduk Belajar buat Berdoa buat bangsa dan negara Berdoa buat Semua Buat orang lain Hidup bukan Cuman buat diriku sendiri Tapi hidup juga buat orang lain Itu sih teman-teman yang mungkin bisa aku sharekan Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Oke Thank you Gabi Mungkin teman-teman ada yang masih mau kesaksian atau sharing-sharing Waktunya masih Bisa buat teman-teman sharing PMK teman-teman atau teman-teman mau sharing tentang kehidupan teman-teman Masa lagi Jira sama di Jira jodoh Jodoh Oke teman-teman mungkin ada yang sharing Nanti mungkin teman-teman bisa Oke teman-teman kita mau sama-sama Sebelum mendengarkan firman kita mau sama-sama masuk lagi di dalam badi datukan Kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan Kami menyiapkan hati kami untuk menerima sepenuhnya kebenaran firman Tuhan yang mempertikakan kami Tuhan Kami menyerahkan setiap hidup kami Ajar kami menyerahkan masa muda kami Tuhan Ajar kami menyerahkan apapun yang kami miliki hari ini Tuhan Kalau hari-hari ini kami sedang memegang terlalu erat sesuatu Dan tanpa sadar kami melepaskan Yesus yang berharga dalam hidup kami Mampukan kami Tuhan Untuk kami dapat kembali kepada Yesus Untuk kami dapat kembali menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Untuk kami menangkap lagi untuk apa yang Tuhan mau untuk PMK demi PMK Untuk kami dapat kembali kepada Yesus Untuk kami kembali lagi menangkap apa yang Tuhan mau untuk Kota dan Bangsa ini Kami menyerahkan semua dalam tanpa kuasa Tuhan Haleluya Haleluya Jesus 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 Setiap masa muda kami, Tuhan Biar masa muda kami menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau Biar setiap pikiran kami, perasaan kami, tindakan dan perkataan kami Hanya mencerminkan Engkau Hanya Engkau saja dalam hidup kami, Tuhan Oh, 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 oh Tidak ada yang seperti engkau Setiap hari Ku memuji Keajaiban kasih Menghibur Melihat Menarah kekuatan Biarlah semua Yang bernafas Tak berhenti Menyembamu Nyanyi dan bersorahlah bagi dia Ujian hormat Kuasa Bayi raja Gunung kunduk Laut bergelora Mendengar Mendengar Namaku Ku Bersuka Atas Perbuatanmu Selamanya Ku kasih Sihih Engkau Tuhan Tidak ada Janji Tidak ada Tidak ada Padamu Tidak ada 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 Hormat kuasa bagi raja Tidak ada Tidak ada Atas perbuatan-Mu Selamanya ku kasihi engkau Tuhan Tiada janji seperti yang ada padamu Nyanyi dan bersoramlah bagi dia Ujian korban kuasa bagi raja Kunung tunduk laut bergelora Mendengar namamu Ku bersuka atas perbuatan-Mu Selamanya ku kasihi engkau Tuhan Tiada janji seperti yang ada padamu Tiada janji seperti yang ada padamu Tiada janji seperti yang ada padamu Saya bersyukur malam hari ini Tuhan Saya bersyukur malam hari ini Ini dapat menjadi kemerdekaan buat hidup kami Dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami Untuk kami boleh mengasihi generasi Untuk kami boleh mengembalikan visi kami Untuk kami terus melayani generasi kami Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Tadi disampaikan Tentang visi yang tertunda Kita sharingnya santai aja Oke kita sharingnya santai aja Dan nanti mohon aku di notice Kalau misalkan suaranya gak jelas Atau jaringannya Bermasalah Mohon aku di notice Oke kali ini mungkin aku gak banyak Bahas yang lebih dalam Tentang visi, tadi sempat tanya sama Elisa Kira-kira teman-teman yang gabung Di persekutuan nanti itu Apakah yang baru atau yang sudah pelayanan Elisa bilang ini teman-teman sudah pelayanan Dan saya percaya Kita tahu dasar pelayanan Kita tahu itu visi Secara garis besar visi itu adalah Penjilan tempat dimana Tuhan memanggil kita, kita bernyala-nyala Kita berapi-api akan hal itu Dan visi ini adalah Roh Tuhan sendiri yang mengerakkan Tentang visi yang tertindak, mungkin disini saya Lebih banyak sharing tentang healing Tentang healing, dimana ketika Kita sedang mengerjakan visi Kita tahu visi kita apa Tujuan hidup kita apa Secara spesifik Tuhan Sampaikan apa yang menjadi Tujuan hidup kita Jaringannya Kak Ditunggu dulu ya guys Ditunggu dulu Kak Silvianya Jaringannya Oke Shalom selamat datang teman-teman yang sudah join Nathan, Gabby Kak Silvia sudah join lagi Monggo Kak, lanjutin Kak Oke, sorry Ini tentang visi yang tertindak Mungkin kita sedang dalam Posisi sedang mengerjakan visi Yang kita sendiri tahu Secara spesifik yang Tuhan sampaikan kepada kita Nah namun ketika dalam Perjalanan kita Mengerjakan visi Ketika perjalanan kita Mengerjakan apa yang menjadi Tujuan hidup kita Kita gagal Kita jatuh dan kita Runtuh Berkeping-keping Nah apakah ketika Dalam posisi yang runtuh Berkeping-keping ini Kita punya harapan lagi Untuk bangkit Kita punya harapan lagi Untuk melanjutkan Visi yang tadi Kita sudah tahu Tapi tertunda Karena kita mentoleransi Satu dosa Atau Hal yang menjadi Halangta Ketika kita melakukan Dosa yang membuat Kita akhirnya Tidak bisa melanjutkan Visi itu lagi Nah disini Saya sharing Tentang Gimana ketika Di posisi kita itu Jatuh di posisi kita Yang sedang Mengerjakan Mengerjakan visi Sedang mencapai Tujuan hidup kita itu sendiri Sedang mengerjakan Panggilan Tuhan itu sendiri Tapi kita jatuh Kita runtuh Berkeping-keping Dan bagaimana Kita bangkit dari nol Ini lebih ke healing Lebih ke pemulihan Untuk melanjutkan Visi itu tadi Kita mesti ada pemulihan Kita harus ada healing Nah Disini saya mau Ngajak teman-teman Kita belajar sama-sama Belajar sama-sama Tentang bagaimana Kita bangkit lagi Benerhananya Ini bangkit dari nol Saya mau ngajak kita Baca firman Tuhan Dari Yehemiah 37 Yehskiel maaf Yehskiel 37 Ayat yang ke 1 Sampai ayat yang ke 14 Yehskiel 37 Ayat yang ke 1 Sampai ayat yang ke 14 Kita bisa buka Alkitab kita masing-masing Disini perikopnya Tentang kebangkitan Israel Oke saya akan membacakan Dari ayat yang pertama Sampai ayat yang terakhir Oke Lalu kekuasaan Tuhan Meliputi aku Dan ia membawa aku Keluar dengan perentaraan rohnya Dan menempatkan aku Di tengah-tengah lembah Dan lembah ini Penuh dengan tulang-tulang Ia membawa aku Melihat tulang-tulang itu Berkeliling-keliling Dan sungguh Amat banyak bertaburan Di lembah itu Lihat Tulang-tulang itu amat kering Lalu ia berfirman Kepadaku Hai anak manusia Dapatkah Tulang-tulang ini Dihidupkan kembali Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Lalu firmannya Kepadaku Pernubuatlah mengenai Tulang-tulang ini Dan katakanlah Kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini Aku memberi nafas hidup Di dalammu Supaya kamu hidup kembali Aku akan memberi Urat-urat padamu Dan menubuhkan daging padamu Aku akan menutupi kamu Dengan kulit Dan memberikan kamu Nafas hidup Supaya kamu hidup kembali Dan kamu akan Mengetahui bahwa Akulah Tuhan Lalu aku bernubuat Seperti diperintahkan Kepadaku Dan segera Sesudah aku bernubuat Kedengaranlah suara Sungguh Suatu suara Berderak-derak Dan tulang-tulang itu Bertemu Satu sama lain Sedang aku mengamat-amatinya Lihat Urat-urat ada Dan daging tumbuh padanya Kemudian Tulang menutupinya Kemudian kulit menutupinya Oke Oke lanjut ya Kemudian Tetapi mereka Belum bernafas Maka firmannya Kepadaku Bernubuatlah Kepada nafas hidup itu Bernubuatlah Hai anak manusia Dan katakanlah Kepada nafas hidup itu Beginilah firman Tuhan Alah Hai nafas hidup Datanglah dari keempat Penjuru angin Dan berembuslah Kedalam orang-orang Yang terbunuh ini Supaya mereka hidup kembali Lalu aku bernubuat Seperti diperintahkannya Kepadaku Dan nafas hidup itu Masuk di dalam mereka Sehingga mereka hidup kembali Mereka menjejakan kakinya Suatu tentara Yang sangat besar Firmannya kepadaku Hai Anak manusia Tulang-tulang ini Adalah seluruh Kaum Israel Sungguh Mereka sendiri Sehingga Sil Oke Suaraku masuk gak? Masuk Oke Saya lanjut ya Sungguh mereka sendiri Mengatakan Tulang-tulang kami Sudah menjadi kering Dan pengharapan kami Sudah lenyap Kami sudah hilang Oleh sebab itu Bernubuatlah Dan katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh Aku membuka kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku Dari dalamnya Dan aku akan membawa kamu Ketanah Israel Dan kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Pada saat aku membuka Kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku Dari dalamnya Aku akan memberikan Rohku ke dalammu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan Kamu tinggal di dalam Dan aku akan Membiarkan Aku akan memberikan Rohku ke dalammu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan Kamu tinggal di tanahmu Dan kamu akan Mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya Dan membuatnya demikian Firman Tuhan Oke Di firman ini Aku lebih Ini kan ke ayat yang ke-7 Tentang bagaimana Kita tuh memulai Kembali dari nol Oke ya Aku sambil buka catatanku ya Teman-teman Nah disini Sebelum nanti Aku sharing tentang Pengalaman hidupku Kenapa akhirnya Harinya aku sharing tentang Memulai dari Memulai lagi dari nol Disini teman-teman Kadang ketika Kita merasa bahwa Kita udah runtuh Kita udah berkeping-keping Rasanya tuh susah lagi Untuk membangun kembali Daripada-daripada Daripada kita harus Memulai kembali Daripada kita harus Kembali lagi Mending sekalian deh Kita hidup dalam dosa Kadang Kikiran manusia kita tuh Menghakimi kita Seperti itu Dan ketika Tadi Ketika kita sudah Berjalan dalam Mengerjakan penggilan kita Mengerjakan visi Dan kita jatuh Ibaratnya gini teman-teman Kita naik tangga Ini ada 10 tangga Kita udah di tangga yang ke-6 Dan tiba-tiba Karena kita Mengizinkan Satu dosa Yang akhirnya membuat Tangga yang sudah kita Bangun ini tadi Perayanan yang sudah kita Bangun ini tadi Runtuh Kita runtuh Menjadi Datar Yang 6 tangga Tadi itu benar-benar Runtuh Dan ketika kita runtuh Menjadi dasar Itu sisa keping-kepingan Dan bagaimana lagi Kita memulai Memulai kembali Keping-kepingan itu tadi Dan disini saya mau Sharing kepada teman-teman Kebenaran firman Tuhan Yang saya secara pribadi Dapatkan Dan saya imani Ini juga akan menjadi Berkat buat teman-teman Dan juga menjadi Kekuatan bagi teman-teman Ketika kita mengalami Runtuhan ini Dan kalau kita Mau membangun Apapun kembali Dari keping-kepingan Langkah pertama adalah Bertemu dengan Tuhan Disini tadi dikatakan Di layar ke-7 Kedengaran suara Sungguh Suatu suara bergerak-gerak Dan tulang-tulang itu Bertemu satu sama lain Harus ada pertemuan Harus ada pertemuan Antara kita dengan Tuhan Karena nanti kita akan Bertemu dengan Sesama kita manusia Sebelum pada akhirnya Mau gak mau Kita bertemu dengan Sesama kita manusia Dengan keberdosaan kita tadi Kita harus bertemu dulu Sama Tuhan Kita harus bertemu dulu Sama Tuhan Maksud saya disini Ketika kita tadi jatuh Itu karena satu dosa Dosa ini tadi Gak bisa kita letakkan Di bawah Tidak Tidak Kak Sil Sil, sil Masih ada tapi ya Di sini Udah enggak, keluar tuh Kasih sil Jaringannya jelek, Kak Keluar diri, Kak Oh iya teman-teman Tadi saya sharing bersama seorang Bernama Debbie di sini Kenapa Kak Silvia udah boleh masalah Oh iya, enggak jadi deh Lanjutin ya nanti Loh Kita sharing lagi nih Kak Sikin udah ada belum? Udah ada belum? Udah chat sih Udah ada belum, Gap? Belum ada, belum ada Belum, belum Hilang jaringannya Jaringannya dia hilang Aku pernah merasakannya Jaringannya, Pak Langka nih Aku kan masuk nih Coba Masme Gimana Debbie tadi? Gimana sharingnya Debbie? Kenapa Debbie? Loh, tadi kan kamu yang mau Enggak Debbie yang harusnya beli semua video Debbie, Deng, bukan Debbie ya Nanti ku kirim Telekomsel Jaringan telekomsel Oke, sambil nunggu Kak Sisil masuk Aku menyapa-nyapa lagi ya Debbie, Debbie Sebut Natan, Gaby Langsung Kak Sisil Maaf ya Oh iya, Kak Sisil Maaf Kak Sisil masuk Iya Ini Ya Jadi teman-teman Aku baru satu minggu ini Pindah Ke Salah satu kampung Di Kalimantan Tengah ya Jadi memang Jaringannya Kalau udah dari jam 7 Ke atas Malam Itu Sangat-sangat sulit Jadi kita berdoa Semoga ini dilancarkan Awal, petengahan Sampai akhir ya Oke Saya lanjut lagi Itu tadi tentang Bagaimana kita kembali Membangun apapun Dari reruntuhan Keping-kepingan tadi Ibaratnya tadi Kita naik tangga Udah ke tangga Yang keenam Kita runtuh nih Runtuh berkeping-keping Dan kita mau memulai lagi Dari nol Sebenarnya gak dari nol-nol banget sih Kepingan yang itu tadi Bisa jadi modal buat kita Itu bangkit lagi Tapi yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah kita harus Bertemu dulu nih Sama Tuhan Itu hal yang pertama Yang kita lakukan Supaya kita itu Bisa bangkit lagi Dari nol Bertemu Sama Tuhan Karena nanti Mau gak mau Kita pasti bertemu Sama-sama kita manusia Sebelum nanti kita bertemu Sama kita manusia Terlebih dahulu Kita bertemu dulu Sama Tuhan Di sini harus terjadi Pertobat Mis-teman Mis-teman tadi saya katakan Bahwa Kejatuhan kita Ketundaan kita Mengerjakan visi Itu adalah Kita gak bisa Simpan saja Kita tuh Tuhan Aku mengerti firman Tuhan Aku jatuh Dan ini memalukan Rasanya malu banget Mengeluarkan dosa ini Rasanya tuh malu banget Untuk terbuka Sampai orang tuh bisa lihat Akhirnya kita tuh Nggak bisa terus Ditaruh di dalam lemari Karena itu akan membusuk Akan kumpulan belatung Akan ada di sana Itu tuh gak akan bersih Ya Halo Langsung gak Aku lanjut ya Ketika kita menaruh Sampah Ini contohnya Sampah Kita taruh Di lemari Kita sembunyikan Di lemari Kita berharap Bahwa orang Gak akan tahu Kalau sampah itu Ada di lemari kita Tapi itu salah Sampah itu nanti Akan mengeluarkan Bau busuk Dan busuk Terus busuk Terus busuk Semakin lama Semakin busuk Dan akan ada belatung Begitu juga dengan dosa kita Dosa kita yang Kita sembunyikan Dosa kita yang Kita sembunyikan Serapet rapatnya Supaya orang lain Gak tahu Apa yang menjadi Kejatuhan kita Itu gak akan Terjadi pemulihan Dalam kehidupan kita Nah ini tadi teman-teman Di mana pemulihan Kita harus meletakkan Dosa itu tadi Di tempat yang terbuka Supaya terjadi pemulihan Dan disini Mungkin ketika kita Melakukan dosa Kita tuh Berpikir rasanya Ketika mau balik lagi Rasanya tuh tidak mungkin Bisa balik lagi Rasanya gak mungkin pulih Rasanya ini dosa yang terlalu Memalukan Untuk seorang pelayan Tuhan Rasanya ini dosa yang membuat Ini benar-benar Kayaknya gak ada lagi Dia yang percaya sama saya Jadi mending daripada Saya mulai lagi dari nol Mending deh sekalian aja Saya berdosa Jangan sampai pikiran manusiawi kita Pikiran iblis tadi Menghakimi kita Membuat kita gak berpegang Pada kebenaran firman Tuhan Karena Nyeskiel 37 Ini adalah kitab Harapan untuk kita Yang jatuh berkeping-keping Bahwa Mengatakan bahwa Di dalam Tuhan Selalu ada harapan Di dalam Tuhan Sehancur-hancur Apapun hidupmu Kamu punya harapan Untuk bangkit lagi Berkeping-keping Yang ada itu tadi Bisa dipakai Tuhan Untuk membuatmu Bangkit lagi Dari nol Oke Disini Di Yeremia 4 Ayat 1-2 Ayat 1-2 Saya bacakan Jika engkau mau kembali Hai Israel Demikianlah firman Tuhan Kembalilah engkau kepada aku Dan jika engkau mau menjauhkan Dewa-dewamu yang menjijikan Tidak usahlah engkau Melarikan diri dari hadapanku Dan jika engkau bersumpah Dalam kesetiaan Dalam keadilan Dan dalam kebenaran Demi Tuhan yang hidup Maka bangsa-bangsa Akan saling memberkati Di dalam dia Dan akan bermegah Di dalam dia Nah disini firman Tuhan bilang Jika engkau mau kembali Kembalilah Dan disini harus ada Pertobatan Tuhan menunggu Kapanpun kita mau balik Misalkan hari ini Kamu mau balik Ada kesempatan buatmu Ada harapan untukmu Buat balik sama Tuhan Tuhan siap menjemputmu Bukan menjemputmu Untuk kembali ke rumah Bapak Tapi menjemputmu Untuk mengerjakan lagi Visimu yang tertunda Menjemputmu untuk Hidup kudus lagi Menjemputmu untuk Hidup sesuai dengan Firman Tuhan lagi Berpegang pada Firman Tuhan lagi Dan Tuhan itu Sebenarnya gak tertarik Sama masa lalu kita Tuhan itu tertarik Membawa kita pada Masa depan Seperti ya Remiadu 9 ayat 11 Katakan bahwa Tuhan itu yang Mengetahui masa depan kita Masa depan kita Penuh harapan Kesempatan untuk kita Balik lagi dari nol Mungkin Kita cuma punya Seribu rupiah Misalkan Kemarin-kemarin Kita waktu pelayanan Kita udah tangga satu Udah tangga yang ke enam Ini waktu balik lagi dari nol Kita satu tangga aja Enggak ada Terus kita mulai Membanding-bandingkan Kehidupan kita Sama yang dulu Pelayanan saya Sudah megah Pelayanan saya Sudah seperti ini Tapi sekarang Saya harus mulai lagi Dari nol Saya gak punya apa-apa Jangan bandingkan Masa Sekarang Dengan masa lalu Yang namanya Naik banding itu Ke depan Bukan ke belakang Namanya naik banding Sama masa depan kita Bukan sama masa lalu kita Jadi kita Tuhan panggil untuk Ayo balik Ayo bangkit Mending kita bangkit Meskipun dari nol Daripada gak bangkit Sama sekali Daripada hidupmu tuh siap Namanya manusia Hidup tuh cuma satu kali Kita harus punya Tujuan hidup Kita harus punya visi Kalau ketika kita jatuh Kita udah lapasin visi Dan kita gak mau balik lagi Kita gak mau rebut lagi Visi itu Maka hidup kita tuh sia-sia Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan untukmu Kamu masih bisa kok Bangkit lagi Dari kepingan-kepingan yang hancur Ayo bangkit lah Karena Tuhan itu Seperti tukang periuk Yang dapat membuat Hidup kita indah Menurut pandangannya Dengan bentuk yang mungkin Bentuk yang berbeda Dari yang sebelumnya Tapi Dengan tujuan yang sama Dengan tujuan yang sama Tuhan itu punya plan A dan B Untuk hidup kita Jadi jangan merasa Kalau hari ini aku gagal Hari ini aku jatuh Tuhan aku gak punya kesempatan lagi Aku gak mau bangkit lagi Jangan sampai pikiran iblis itu Masuk dalam pemikiran kita Akhirnya kita hidup dengan Apa kata iblis Tapi kita harus hidup dengan Jerman Tuhan Ingat kitab yang kita baca tadi ESL Terus juga Tuhan memegang Masa depan kita Yang penuh harapan Dan Disini Kenapa Sampai akhirnya juga Saya berani sharingkan ini Saya juga ngalamin Gimana Tuhan itu yang namanya Memulihkan Hidup Hidup kita Yang namanya Anak Tuhan Anak Allah Kalau misalnya kita itu jatuh Kita itu jatuhnya Di tangan Tuhan gitu Kalau kita jatuh di tangan Tuhan Tuhan itu akan Membuat kita itu indah gitu Tuhan itu akan Mampu membuat kita itu Bangkit lagi Bangkit lagi Mungkin Ya itu tadi Mungkin sekarang Kita waktu bangkit dari nol Gak langsung ke tangga 6 Atau melanjutkan tangga 7 Tangga 8 Tangga 9 Kita harus mulai lagi Dari awal Gak apa-apa Daripada kita gak bangkit sama sekali Oke Disini juga Saya mau Katakan kalau Teman-teman Apapun yang telah hilang Gak balik Seperti dulu tuh Gak apa-apa gitu Misalkan Yang tadi dulu Kita punya pelayanan yang besar Misalkan kita dulu punya Adik-adik rohani Yang percaya sama kita Kita punya persekutuan yang banyak Orang-orang persekutuan Yang percaya sama kita Dan ketika kita jatuh Akhirnya kita gak punya Orang-orang itu Jangan kita berkecil hati Jangan kita patah hati Jangan kita Patah semangat Karena Ada pengharapan Dari Tuhan Tuhan sendiri yang katakan Aku tuh mampu Memakai Pemulihanmu Untuk menjadi Kesembuhan Bagi orang lain Tuhan itu loh Teman-teman Kalau nyembuhin kita Gak cuma Sampai kita sembuh doang Tapi Tuhan tuh Nyembuhin kita Sampai kita tuh Bisa nyembuhin orang lain Gitu Gitu juga ketika Tuhan tuh Bangkitin kita Tuhan tuh gak cuman Bangkit Sampai kita bangkit doang Tapi Tuhan tuh bangkitin kita Sampai kita tuh bisa bangkitin Orang lain Begitu hebatnya Tuhan kita Begitu hebatnya kita Anak-anak Tuhan tuh ada di dalam Tangan Tuhan Begitu berharganya hidup kita Dan Teman-teman Sehancur-hancur Nah kondisi seseorang Itu tetap hancur di tangan Tuhan Kalau anak Tuhannya Seperti tanah liat di tangan Tukang periuk Masalahkan Tuhan Itu tidak membentuk hidupmu Yang hancur itu Menurut pandangannya Yang indah Tuhan lebih dari Tangan tukang periuk Tuhan dapat melakukan segalanya Tuhan belum selesai atas hidupmu Masalah kamu jangan tutup buku Ketika kamu jatuh itu Tuhan belum selesai atas hidupmu Jangan tutup buku ketika kamu jatuh Bukumu masih terbuka Kamu harus mulai lagi Gitu Dan Ini saya sampaikan Kenapa saya bisa Katakan Seperti ini dulu Ketika saya jatuh Teman-teman Saya backgroundnya Dulu saya waktu kuliah Saya ketua PMK Di salah satu PMK Saya seorang Kakak rohani Saya juga Berkotbah di kampus-kampus Di saat yang sama Di saat yang sama Aku jatuh Aku jatuh dalam dosa Aku hamil Sebelum nikah Dan itu benar-benar Dosa yang sangat memalukan Di posisi Aku pelayanan Aku malu Sama adik-adik Ada di rohaniku Aku malu Sama kakak rohaniku Aku malu Sama orang-orang Yang pernah aku layani Aku malu Sama mahasiswa Mahasiswa di kampus Yang aku datangin Yang aku sharing sama mereka Buat mereka harus hidup kudus Gini-gini Dan aku gak bisa lakukan itu Ini benar-benar Keterpurukan Aku Aku Berdiam diri Itu berbulan-bulan Pemikiran manusia Pikiran Ibu Benar-benar Menghakimiku Aku benar-benar Ngerasa Aku Mustahil Untuk aku Punya kesempatan lagi Mustahil Untuk orang Percaya sama aku Mustahil aku Bangun lagi Sampai aku Punya pemikiran Aku mungkin Kemarin Aku Pelayanannya Menafik ya Apa mungkin Kemarin Aku pelayanannya Hanya mencari Kepujian manusia Tapi Tuhan Aku Sama Tuhan Ngobrol Tapi Tuhan Kemarin Waktu Tuhan Panggil aku pelayanan Aku berapi-api kok Waktu aku meloakan Anak muda Aku benar-benar Berapi-api Aku benar-benar Digerakan oleh roh Ketika aku Menayani Aku benar-benar Aku kayak Ini masuk ke Sharing aku Secara pribadi Kenapa Sampai akhirnya Aku merasa Teman-teman Kalau kita di posisi Kita tuh Sedang runtuh Berkeping-keping Kita tuh Mesti bangkit Karena memang Aku melihat sendiri Dan mengalami sendiri Bagaimana Tuhan Mampu Membuat hidupku Yang aku sendiri Merasa Kayaknya Gak ada harapan Kayaknya Mustahil lagi Tuhan Ini benar-benar Sangat memalukan Sangat memalukan Untuk Kayaknya Aku gak bisa lanjutin lagi Pelayananku Yang kemarin Kayaknya Aku gak bisa kerjakan lagi Mungkin kemarin Aku udah di tanggal yang ke-6 Atau tanggal yang ke-7 Misalkan Kayaknya Kalau aku Apalagi Orang gak akan percaya Dengan apa yang aku Sampaikan Aku ngomong hidup kudus Hidup kudus Tapi aku gak bisa hidup kudus Hidupku gak jadi Kesaksian Jadi itu benar-benar Menghakimi Dan membuat aku Berkabung Beberapa bulan Dan itu benar-benar Teman-teman Yang namanya kita Kalau kompromi Sama satu dosa Itu konsekuensinya Pasti ada Jadi kalau saat ini Teman-teman Sedang bergumul Sama satu dosa Daripada kita Jatuh Mending kita pegang prinsip Untuk gak berkompromi Sama dosa Karena ketika kamu jatuh Itu tuh sakitnya Lebih sakit lagi Daripada Kamu gak melakukan dosa itu Lebih baik Kamu berpegang Pada prinsip Untuk tidak berkompromi Dengan dosa Daripada Kamu Berbuat dosa Jatuh Dan terima konsekuensinya Itu lebih berat Sampai saat ini Kalau teman-teman Tanya apakah saya masih Menerima konsekuensi itu Masih Masih sampai hari ini Bahkan ketika Sahabat saya Elisa Nanya Sil Kamu bisa gak Sharing Di persekutuan ini Teman-teman Benar-benar Ini adalah Pertama kali Kembali aku sharing Dan teman-temannya adalah Jadi saksi Pertama kali Aku sharing kembali Tentang firman Tuhan Dan aku sharing Hal yang berbeda Kalau kemarin Aku sharing Firman Tuhan Tentang hal yang lain Dan hari ini Aku sharing Tentang hal yang berbeda Hal seorang Pelayan Tuhan Yang jatuh Dengan keberdosaannya Dan aku mau bangkit lagi Aku mau Aku malah ini Memang berkat Sampai pada tahap ini Tidak mudah Tidak nunggu Satu bulan Dua bulan Sampai pada titiknya Aku berkabung beberapa bulan Dan memang Ini Elisa Sahabat Sahabatku Waktu aku bilang Sama dia Aku hamil Aku hamil Dan aku mau melahirkan Setelah berapa bulan Setelah aku menikah Dan Dia Bilang sama aku Sil Aku percaya sama kamu Kejatuhanmu saat ini Tidak Membuat aku Berubah Pengenalan ku Akan engkau Tidak Berubah Pandanganku Akan engkau Engkau tetap sahabatku Yang aku tahu Kamu berdoa Untuk anak-anak muda Aku tahu kamu berdoa Untuk kampus-kampus Dan disitu benar-benar Seperti aku menemukan Air di padang burun Aku benar-benar Menemukan Wah Aku punya sahabat Manusia Yang percaya sama aku Apalagi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang lebih dari manusia Dia pasti lebih percaya Sama aku Dan Percaya bahwa Aku pasti punya harapan lagi Untuk bantuk lagi Dan Memang luar biasa gitu Cara Tuhan juga Kasih sahabat Seperti Elisa Buatku ya Dia juga Membuat aku Ayo sih sharing kembali Ini salah satu Berusaha bangkit dari nol Itu tadi Sharing sama teman-teman Dan Aku percaya teman-teman Kalau Kita bangkit Lagi Itu gak akan sia-sia Mungkin Aku lagi di bertanya-tanya Tuhan Kayaknya kalau aku lanjutin Yang kemarin Pelayanan aku kerjakan Kemarin Kayaknya itu susah deh Kayaknya sulit Aku mau mulai dari mana ya Tapi aku Bilang sama teman-teman Tapi hatiku selalu bergejolak Tuhan aku selalu merindu Mau pelayanan Aku rindu mau melayani Engkau Aku rindu Tuhan Bergerak oleh roh Untuk visimu Aku rindu Tuhan Aku dapat visimu itu kembali Aku rindu Dan disini memang Benar-benar teman-teman Kita harus punya pertobatan Pertobatan yang sungguh-sungguh Sama Tuhan Pertobatan itu adalah Langkah kita untuk Memulai lagi Mengerjakan visi yang tertunda Dan ini teman-teman Apa yang saya sharingkan hari ini Aku berdoa untuk pelayanan ke depannya Tuhan bisa pakai apa yang aku alami ini Bisa membangun pelayanan-pelayanan Tuhan yang lainnya Yang mengalami hal sama Bahkan menguatkan untuk mereka gak jatuh gitu Dan ini menjadi dasar pelayanan Kalau kita melayani Anak-anak muda Dan hari ini Aku tadi Waktu mau korba ini Aku minta linknya Aku share ke adik-adik rohaniku gitu Untuk ajak mereka Mereka mau ikut atau gak Memang ketika Aku berkompromi Dalam dosa Dan aku tuh jatuh Perkabunganku itu lama Itu membuat tertunda Banyak hal teman-teman Yang seharusnya Kamu bisa melayani Adik-adik rohanimu Saat itu Melihat Pertumbuhan mereka Mengikuti Pertumbuhan mereka Menyaksikan pertumbuhan mereka Tetapi Kamu melepaskan mereka Itu yang Aku benar-benar Aku alami Itu benar-benar Aku kehilangan Sesuatu yang Selama ini aku perjuangkan Aku kehilangan Adik-adik rohaniku Sampai aku pikir Tuhan aku malu Buka Muka aku Menghadap mereka Bagaimana dengan Adik-adik rohaniku Ketika aku yang Berdiri di depan mereka Yang seharusnya Berjaga atas roh mereka Aku jatuh Bagaimana dengan roh mereka Ada banyak Penyesalan-penyesalan itu Namun Itu tadi Teman-teman Tuhan Kalau punya plan Untuk kita Nggak cuma plan A Tapi plan B Plan C Tuhan yang ciptain Alfabet gitu Tuhan yang tahu A, B, C, D Jadi kalau saat ini Plan A Mu nggak Jadi di dalam hidupmu Tuhan punya plan B Tapi daripada Kamu harus ke plan B Mending kamu tuh Komit sama plan A Mending kamu tuh Komit untuk Nggak kompromi Sama dosa Karena ketika Kamu jatuh Konsekuensinya tuh Nggak hilang Begitu aja Ketika kamu bertobat Konsekuensinya Nggak ada Enggak Ketika kamu bertobat Konsekuensinya Tetap ada Dan itulah teman-teman Yang bisa aku sharingkan Semoga ini jadi Penguatan untuk kita Kalau kita saat ini Sedang jatuh Ayo kita bangkit lagi Karena nggak sia-sia Untuk kita bangkit Lebih sia-sia Kalau kita nggak bangkit Sama sekali Dan buat teman-teman Yang Sedang memperjuangkan Imannya Sama sudah pegang prinsip Nggak mau berkompromi Sama dosa Itu Itu nggak bangun lagi Dari no Dan menerima konsekuensi Dari Oke Itu tadi Yang bisa Mungkin Mungkin kita ada Kalau mau nanya-nya Atau hal pribadi Atau apa Mungkin nanti Di luar khutbah ini Juga di luar Persekutuan ini Juga bisa Oke Silahkan Oke Thank you Kak Sisil Sangat memberkati Sekali ya Teman-teman Iya Mantap 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 Oke Puji Tuhan Thank you Kak Sisil Teman-teman Mungkin teman-teman Ada yang Mau Bertanya Atau mau sharing Sama Kak Sisil Karena tadi Kak Sisil Juga udah Memberikan Kesaksian hidupnya Kak Sisil Dan itu pasti Sangat memberkati Nah Mungkin teman-teman Ada yang ada pertanyaan Ada yang mau sharing Silahkan teman-teman Open mic Ya Atau chat Di kolom komentar Ya Atau tanyakan Ke Kak Sisil Langsung ya Teman-teman Kak Sisil Masih bersama kami ya Ini kalau pertanyaan Dari aku dulu sih Nanti teman-teman Mungkin boleh Musul ya Ini pertanyaan Dari aku nih Kan Maksudnya Apa ya Jatuhnya kan Di dosa seks Kayak gitu ya Dosa seks Itu kan dosa yang Sangat-sangat Jarang Dibahas Apalagi dalam Persekutuan Seperti itu Nah Ketika kita jatuh Dalam dosa seks Ini juga teman-teman Juga mengalaminya Mungkin ya Pernah mengalaminya Pernah gak sih Kak Sisil ngalamin Di hati Kak Sisil tuh Rasanya Perintimidasi tuh Bukan hanya dari Pikiran Kak Sisil sendiri Tapi dari orang-orang Sekeliling Kak Sisil Yang mengatakan Wah kamu udah pelayanan ya Tapi masih jatuh Dalam dosa Wah kamu tuh Munafik ya Udah sampai mana-mana Pelayanan Tapi kamu masih jatuh Dalam dosa Kalau menurut Kak Sisil sendiri Jadi Yang dilakukan Kak Sisil Waktu Mengalami kejatuhan Kayak gitu Gimana Kak Respon Kak Dalam terintimidasi Itu 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 jelas ada ya Bahkan itu tuh Bisa dijadikan Alasan oleh orang-orang Misalkan nih Kita Dalam bekerja gitu Contohnya Yang aku alamin Misalnya dalam bekerja Ada satu pekerjaan Yang aku kurang Mungkin aku ada Satu kesalahan Dalam pekerjaan Itu yang kurang Maksimal Jadi kadang tuh Teman-teman sekerja Juga bisa Menjadikan itu tuh Sebagai alasan Oh dia nih Orangnya Dia aja Yang kelihatan Ruhannya aja Bisa jatuh kayak gitu Ya pantas aja Dalam bekerja Dia bisa salah Kayak gitu kan Jadi seolah-olah Di awal itu Sebelum Mengalami kejatuhan Mereka Ekspektasinya tinggi Bahkan dalam Pekerjaan saya Sehari-hari di kantor Mereka ekspektasinya tinggi Wow yang dikerjakannya begini-begini Dan bla-bla Tapi akhirnya setelah kejatuhan itu Apa-apa dikaitin sama kejatuhan itu Apa-apa dikaitin sama kejatuhan itu Dan itu benar-benar Satu intimidasi Bahkan Di keluarga Biasanya dulu Kalau ada persekutuan di keluarga Saya enggak singkan Kalau misalnya Diminta mendoakan Bahkan Memimpin Persekutuan di keluarga Tapi Beberapa waktu yang lalu Waktu kejatuhan itu Untuk berdoa saja gitu Mau berangkat ke satu tempat Itu aja Aku enggak mau Aku menolak gitu Untuk berdoa Waktu mama minta Ayo kamu doa Aku nolak Dan itu udah pasti Tetangga-tetangga Teman-teman Persekutuan Dulu Dari persekutuan Saya ikut persekutuan Banyak gitu kan Ada persekutuan Maksudnya Disini saya PMK juga Di kota Palangkaraya Saya juga kemarin Sempat jadi Pembimbing PMK Ini mungkin kamu Hampir setiap minggu Diminta jadi Pembicara gitu kan Diminta pelayanan Sekarang itu Orang Kamu nge-chat aja tuh Menanya kabar Bisa enggak dibalas gitu Teman-teman yang rohani nih Teman-teman yang Ibaratnya teman-teman Perskutuan Sampai segitunya Ada juga yang Nelutus Ya pasti ada lah Hal-hal seperti itu Pasti ada lah Karena waktu posting Foto anakku gitu Di Facebook Wah udah punya anak Udah ada gini-gini Pasti ada lah Komentar-komentar Seperti itu Tapi itu kan tadi Konsekuensinya Memang harus kita terima Karena kita sudah Tadi mau Berbuat dosa Pilihannya itu Kita harus terima Konsekuensinya Gak bisa juga sih Kita Pemarah sama mereka Kan Kok kamu kayak gini-gini Marah sama mereka Atau sakit hati Gak bisa Justru kalau kita Diomongin gitu Kita sakit hati Tabah dosa dong Kita kan udah tahu Itu konsekuensi Sudah satu paket Sama dosa itu Jadi ya Kita terima aja Kita harus selesainya Sama Tuhan dulu Tadi kan saya bilang Kita selesai sama Tuhan dulu Baru Nanti mau gak mau Kita pasti menghadap manusia Mau gak mau Nanti kita ketemu manusia Jadi ketika kita selesai Sama Tuhan Manusia mau ngomong Apapun itu Gak akan Gak akan merusak Hati kita Gak akan merusak Hati kita Kita tetap mau bergerak Untuk Tuhan Jadi Ya datang sama Tuhan Itu pasti ada kok Ngomong-ngomongan apa Itu udah Satu paket Sama dosa Dosa apapun Itu kan udah Adalah konsekuensinya Oke Mantap Mantap Mungkin teman-teman Ada yang mau bertanya Sama Kak Sisil Atau ada yang mau sharing Tentang kehidupannya Mumpung masih ada Kak Sisil Karena Waktunya juga Gak panjang Apalagi Kak Sisil Juga sibuk Kerja apa Kak Sekarang Kak? Aku baru aja Resign April Soalnya aku ikut suamiku Ke kampung Jadi ini Satu minggu udah Udah ke kampung Namanya Tumbang Manggu Jadi memang Jaringan disini Bener-bener agak susah Agak susah Sekarang masih ngurus anak Masih di rumah Bisnis Belum kerja ke kantor Bukan sebelum Oke Oke Ada yang mau tanya Silahkan teman-teman Bisa open make Atau sharing Mumpung ada Kak Sisil Ini gak tanya Ini mudeng atau Nangis Cerita yang mengubah Bener-bener 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 Sebuah kesakitan yang powerful Maksudnya Berani loh cerita Maksudnya Jarang kan ada orang Berani cerita tentang Apa? Kejatuhannya Dan Kak Sisil ini Kita patut akui Bahwa Kak Sisil ini Sangat-sangat Luar biasa Dan pas jalan dipakai Tuhan secara luar biasa lagi Kak mau tanya Dikit Ini Apa yang membuat Kakak itu Oke lah Aku ini mau bangkit Kan untuk saat ini Kan anak muda kan Terpurut bahwa Aku kan Jatuh dalam dosa Aku gak mau bangkit lagi Gak mau pelayan lagi Dan sebagainya Apa yang membuat Hati Kakak itu Untuk Aku mau bangkit Sekarang juga Itu Kak Iya Kenapa Aku mau bangkit Sekarang juga Rasanya Aku sendiri Merasa bahwa Perkabunganku kemarin Atas dosaku itu Sudah membuat Aku menunda Banyak hal yang Bisa aku lakukan Saat itu Jadi Kalau misalkan Aku masih harus Menunda lagi Kapan lagi Sebenarnya Waktu kita datang Sama Tuhan itu Bukan berarti kita Udah benar-benar Clear beres Benar-benar kita Udah berubah 100% Itu enggak Ini kita masih Proses-proses Sama Tuhan Itu kan Tuhan mau Waktu Tuhan Aku doa Tuhan Firmannya bilang Kisah hidupmu itu Saya bisa pakai Untuk Mengubahkan orang Wow banget Tuhan Untuk aku diakui Kembali aja Sama Tuhan Itu udah luar biasa Apalagi Waktu Tuhan bilang Kisah hidupmu Untuk aku pakai Luar biasa Yang double-double Jadi aku rasa Kayaknya Udah waktu yang tepat Saat ini Dan memang Teman-teman Aku tuh Pandilannya Lebih banyak Ke anak muda Jadi waktu Masa kuliah Hati aku tuh Lebih banyak Sharing Aku Itu tuh Rata-rata Yang bergumul Tentang Dosa seksual Rata-rata Hampir semua Yang datang share Entah itu Ada rohani Atau Siapapun itu Yang datang Sharing Ada tingkat Itu rata-rata Itu pergumulannya Tentang Seks Dan waktu itu Memang Waktu sebelum Kejari Dan waktu kejatuhan Saya rasanya tuh Tertampar banget Tuhan Sama ini yang saya Perjuangkan adalah Anak-anak muda Yang mereka Bergumulannya Tentang dosa seksual Dan sekarang Saya yang jatuh Saya yang jatuh Dan saya harus Ngomong apa lagi Sama mereka Rasanya tuh Malu banget Cuman Waktu sampai Ke sini Getaran itu Masih ada Panggilan itu Masih ada Tuhan Aku Dibu Anak muda Siapapun itu Yang jatuh Dalam Dosa Bahkan Pelayanan Tuhan Yang jatuh Dalam dosa itu Aku mau mereka Bangkit Aku Tidak mau Mereka Merasa Terakhir Percaya Memang sih Orang tuh Tidak akan Secaya sama kamu Mempercayakan ini Sama kamu Tapi karena kamu Berbuat dosa Dan jatuh Memang Mempercaya sama kamu Tidak sebanyak dulu Dan itu hal yang wajar Dan kita bisa menerima itu Cuman sekarang Kembali pada visinya kita Pada kerinduannya kita Tuhan taruh kerinduan apa Kalau Tuhan taruh kerinduan Ayo Kamu Anak muda ini loh Banyak loh Anak muda yang bergumul Tentang dosa ini Banyak loh Kalian Tuhan Yang juga Mereka jatuh dalam hal sama Tapi mereka gak mau ngomong Karena malu kan Ya malu gitu Karena banyak banget Jadi harus ada yang mulai dulu Harus ada yang mulai dulu Ketika ada yang mau mulai Firman Tuhan itu menjadi saksi Dan firman Tuhan itu Roh lah yang Membuat itu Menyalah-nyalah Menyambar gitu Ke teman-teman yang lain Dan itu dapat mengubahkan Orang-orang yang lain Jadi Memang berangkat dari kerinduan itu tadi Kerinduan tadi memang Tuhan pakai aku Lebih banyak Foto masisah Pelayanannya Ke teman-teman Yang bergumulannya Lebih ke kerja Tuhan Dalam dosa seks Dan sampai saat ini Menurutku Tuhan pakai lagi Dengan cerita yang berbeda Mantap Kak Mantap Terjawab ya Nathan Mungkin ada teman-teman Yang masih mau tanya lagi Teman-teman Kak saya mau tanya Masih Belum ada itu Belum ada Alarm Oh yaudah Kamu mau tanya Atau ada teman-teman lain Mau tanya Aku mau tanya Gini Kak Kadang kita kan ketika Mengalami kejadian buruk Ketika kita mengalami Kejadian tidak enak Kadang kita kan punya Pikiran yang negatif Sedangkan Rancangan Tuhan itu Tidak pernah Terbataskan Oleh rancangan manusia Bagaimana Kak Sisil bisa melihat Ke arah Rancangan Tuhan Yang luar biasa Gitu Kak Makasih Kak Bagaimana cara Melihat Rancangan Tuhan Yang luar biasa Itu tadi Yang pertama Pegang firman Tuhan Kalau firman Tuhan Bilang Rancanganku Adalah Rancangan yang Luar biasa Buat hidupmu Kenapa aku berpikir Bahwa rancangan Tuhan Itu biasa-biasa aja Seperti menurut Kemikiran manusia Jadi memang Kembali lagi Firman Tuhan Yang harus kita pegang Yang Firman Tuhan Yang kita baca Yang kita renungkan Itu yang mengubahkan Pikiran kita Gitu Yang mengubahkan Kemikiran kita Akhirnya pikiran ini Tadi Yang membuat kita Untuk Maju Kalau misalnya Kita banyak dengar Kata manusia Akhirnya pikiran kita Itu Omongan negatif Manusia Diskriminasi Dari manusia Itu Ngomongi pikiran kita Dan Itu akan menentukan Keputusan kita Di masa yang akan datang Tapi kalau pikiran kita Dipenuhi sama Firman Tuhan Firman Tuhan bilang Kamu punya harapan Firman Tuhan bilang Kamu Bangkit Ada pertobatan Aku pakai hidupmu Kita pegang itu Oke Aku cuma mau pegang Firman Tuhan Kita ada banyak kalimat Yang lain Ada banyak bahasa Yang lain Tetap satu Yang kita pegang Firman Tuhan Itu aja sih yang Aku alami saat ini Karena memang Ada banyak banget ya Suara manusia Ada banyak banget Statement-statement manusia Itu hal yang wajar Tapi firman Tuhan Yang harus kita pegang Itu tadi sih Memang kembali lagi Pada firman Tuhan Terjawab gak? Atau masih ada yang kurang? Sangat luar biasa Kak Terima kasih ya Kak Terima kasih ya Kak Kak Silviar Terima kasih Kak Karena Kak Karena Kak Sisil Harus mengurus anaknya Jadi kita Memberi pengertian Kepada Kak Sisil Ini kan rata-rata Yang diikut Zoom meeting ini Adalah Mungkin pemimpin Komsel Ketua PMK Pengurus PMK Atau aktivis Di gereja Nah Pesen kakak Buat kami semua Sebagai seorang Pemimpin Sebagai seorang Bapak Ibu Rohani Atau kakak Rohani Ketika ketemu Kasus-kasus Yang kayak Kak Sisil Ataupun dosa-dosa yang lain Contohnya seksual Pesen kakak Buat kami Seperti apa ya Kak? Contohnya ini Maksudnya kita Nemuin orang ya? Orang yang Namun itu Anak-anak Rohani kita Anak PMK kita Yang jatuh dalam dosa Atau Anak komsel kita Yang mungkin Dia gak bisa bangkit Nah kita tuh Pesennya apa? Pesen kakak Buat Kami semua Jangan menyerah Jangan menyerah Sama Anak-anak Rohani Atau teman-teman Atau orang yang Tuhan Ijinkan Untuk kalian layani Jangan menyerah Atas hidup orang itu Karena memang Dosa ini Teman-teman Itu menurut saya Pribadi ini Sangat rumit Jangan menyerah Jangan menyerah